Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mempresentasikan kajian eksperimental efektif task calling tower mini pada komputer dan perkenalkan nama saya Agit Bayu dari Prodi Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang Teknologi informasi yang semakin pesat saat ini membutuhkan komputer yang mampu bekerja dengan optimal dalam berbagai kondisi kinerja sebuah komputer sangat ditentukan oleh sistem yang pada mikroship ini disebut dengan mikrospower kinerja dari sebuah mikrospower sangat dipengaruhi oleh temperatur yang dihasilkan selama komponen tersebut beroperasi semakin banyak data yang diolah di dalamnya maka semakin tinggi pula temperatur yang dihasilkan rumusan masalah masalah pada penelitian ini bisa sangat pembahasan maka bahasan masalah pada penelitian ini pembahasan calling tower ini pada komputer desktop bukan pada netbook atau laptop penelitian ini menggunakan air sebagai media pengantar panasnya dan volume-nya adalah 5 liter aliran yang terjadi di dalam selang dan water block diabaikan tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah sebagai mengetahui nilai efektivitas calling tower mini pada komputer yang sedang beroperasi yang sedang beroperasi menggunakan field dan yang tidak menggunakan field menghitung kapasitas pendingin cooling tower mini pada komputer yang sedang beroperasi mengetahui nilai temperatur sistem cooling tower mini menggunakan field tidak menggunakan field dan sistem pendingin manfaat mahasiswa dapat lebih memahami dan mengetahui karakteristik sistem pendingin prosesor calling tower mini dari data yang akan diperoleh mengenai kinerja dari sistem calling tower diharapkan dapat digunakan sebagai materi referensi ke depan bagi peneliti lainnya memberikan solusi pendingin temperatur prosesor komputer jenis lain yang lebih baik pengaturan cooling tower cooling tower merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk menurutkan temperatur aliran air dan cara mengatraksi panas dari air dan ke atmosfer jenis-jenis cooling tower jenis-jenis cooling tower dapat dibedakan jenis atmosfer jenis jenis mechanical draft jenis atmosfer merupakan jenis cooling tower yang paling sederhana jenis cooling tower ini sangat berkendung pada kondisi udara atmosfer penelitian ini pembahasan tentang berbandingan pendingin prosesor komputer antara sistem pendingin yang menggunakan fan beserta dengan sistem pendingin yang menggunakan cooling tower mini selain itu pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan dan untuk kita sistem cooling tower mini protip yang dibuat dari dalam cooling tower perancangan alat perancangan dalam penelitian ini dibutuhkan perancangan untuk dapat membuat cooling tower mini dimensi alat dan bahan yang dibutuhkan skema instalasi pengujian sekian dan presentasi dari saya selamat menikmati